1 dari 4 anak di Indonesia mengalami kisih buruk Sementara itu, 1 dari 10 anak di Indonesia mengalami stunting Tentu saja, itu ancaman bagi masa depan anak-anak generasi penurus masa depan kita Salah satu faktor pemicunya tak lain tak bukan menyangkut kesadaran diri Akan pentingnya sayur dan buah-buahan Terhadap perkembangan anak yang dinilai cukup rendah Pada kegiatan action plan ini Kami Gugus Suari Cahyono 23A tahun 2022 Mengusung tema pengenalan makanan sehat dan bergisi Kami menggunakan media interaksi hand puppet Untuk menyalurkan maksud dan tujuan kami Mengenalkan makanan sehat dan bergisi Bertunggu pada isi piringku Kegiatan ini kami lakukan di TK Nardisiwi Karamarulor Yang terletak di Kecamatan TK Nardisiwi Karamarulor Selain empat, kami juga mengajak anak-anak untuk bermain kebuk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk. Kegiatan ini merupakan sebuah kontribusi yang kami lakukan Demi mengurangi gizi buruk dan stunting yang terjadi pada anak usia ini Demi masa depan kehidupan sehat, sejahtera, dan tanpa kelapaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!